Bagi para pengguna kapal peri atau yang sering nyebrang ke selat Sunda Baik dari bakofenik ke merak atau sebaliknya Kita bisa menggunakan Selain kita membeli di outlet-outlet di dekat dermaga Kita juga bisa menggunakan aplikasi peri Z Dan tentunya sangat mudah sekali Kita bisa terlebih dahulu download peri Z di Play Store Yang ada di HP Android kita Setelah masuk Kita cari mengisi untuk tujuan Terus untuk jenis kapalnya Kemudian kita isi juga untuk golongan dan untuk minibus kita gunakan golongan 4A Kemudian kita pilih juga tanggal Tanggal kita yang akan dilakukan untuk nyebrang Kemudian jangan lupa juga untuk jamnya Karena ini sangat berpengaruh sekali untuk jam keberangkatan kita Nah kemudian kita isi Jangan lupa pula kita isi untuk penumpang Kebetulan saya pada hari itu Saya sendirian Dan akan melakukan penyebrangan dari Merak Menuju Bakauhni Lampung Di situ juga kita akan melihat Total uang yang harus dibayarkan Jadi ini merupakan cara kita untuk membayar tiket penyebrangan secara online Dan tentunya kita bisa lakukan dengan sendiri Tanpa kita harus ke outlet Ini biasanya digunakan apabila kita tidak sempat untuk berhenti-berhenti lagi Dan ini bisa mempersingkat waktu kita Nah kemudian kita harus juga mengisi data pemesan Ada nama, ada nomba telepon Dan juga alamat email Nah kemudian kita memasukkan alamat email kita Jadi kita harus terdaftar lebih dahulu Di perizinya Jadi nanti Akan ada pesan masuk di email Untuk selanjutnya jangan lupa kita isi alamat email kita Dan ini Termasuk tidak sulit Untuk dikerjakan Setelah alamat email kita isi Nah kemudian kita juga jangan lupa untuk mengisi nomor Plat nomor polisi kendaraan kita Kemudian nanti ada peringatan Dan larangan Untuk membuatan Yang Tidak dilarang Setelah terisi semua Untuk data pemesan Untuk nomor telepon Alamat email Sudah terisi semua Sudah terisi semua Termasuk dengan nomor polisi Kita juga mengisi untuk identitasnya Karena tadi saya Menggunakan data dari KTP Jadi kita Jadi kita untuk identitas ini menggunakan kartu identitas Dari KTP Atau kartu tanda penduduk Setelah itu Kita Untukkan juga alamat Alamat kita Kemudian balik lagi Ke Identitas lagi ya Tadi belum kita isi Ini sebagai informasi penumpang Bahwa kita akan menumpang di kapal peri Kita masukkan Nomor Induk KTP Terus Langkah selanjutnya Kita Mengisi Untuk Nama lengkap Kita Ini Nama lengkap ini Harus sesuai dengan KTP yang kita punya Nah karena Jangan lupa juga ini Untuk Jenis kelamin juga Ada Tuan Ada Nyonya Untuk laki-laki Kita gunakan Tuan Dan untuk penumpuan Kita gunakan Nyonya Kemudian kita juga Mengisi Alamat kita Sesuai dengan Yang tertera di KTP Yang kita bawa Kemudian kita cari Alamat Alamat Kabupaten kita Dan ini Setelah Alamat Atau kota kabupaten Terisi Kita kembali lagi Ke data Pemesan Nah setelah selesai Kita diberikan Waktu Satu jam Untuk memproses Atau membayar Pesanan Pesanan yang Kita Pesan tadi Nah karena Saya mau Bayar melalui BRI Jadi kita Klik Melalui BRI Untuk pembayarannya Dan ini Adalah Nomor Serinya Nomor Nomor Ini Untuk Bayarannya Jadi kita akan Menggunakan Di BRI Untuk BRIPA Jadi kita Melakukan pembayaran Di BRIPA Menggunakan Nomor Yang tadi Sudah Diberikan Untuk Segera Kita Lakukan Pembayaran Dan Kebetulan Saya juga Menggunakan BRI BRI Mobile Dan kita Masuk ke Aplikasi BRI Kemudian Masukkan Nomor BRIPA Dan Jumlah Pembayaran Sesuai dengan Jumlah Uang Yang harus Kita Bayarkan Atau Kita Transfer Dan Kita Tinggal Menunggu Untuk Proses Pembayaran Secara Online Ini Sambil Kita Menunggu Proses Pembayaran Tadi Kita Mengecek Dan Uang Yang Kita Transfer Sudah 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 Kita Bayarkan Kita Bayarkan Di BRIPA Ini Dan Ya Transfer Kita Sudah Berhasil Dan Kita Tinggal Menunggu Dari Aplikasi Perizir Ini Sangat mudah Dan Sangat Membantu Untuk Perjalanan Kita Nah Ini Ada Barcode Menunjukkan Ini Bahwa Pembayaran Kita Sudah Sukses Sub indo by